Apa yang sebenarnya kucingmu rasakan dari posisi tidurnya? Para pecinta kucing pasti tahu, bahwa kucing memiliki pesona yang lucu dan mengemaskan, terutama tingkah lakunya yang terkadang membuat kita terheran-heran dengan berbagai macam perilaku hewan berbulu tersebut. Namun apakah kalian tahu, bahwa dibalik itu semua masih banyak yang belum kita ketahui tentang mereka? Nyatanya, bahasa tubuh dan perilaku mereka bisa mengungkapkan banyak hal tentang perasaan mereka. Salah satunya dengan melihat posisi tidurnya. Seperti pada kesempatan ini, kita akan mengulas tentang, beberapa posisi tidur kucing, yang bisa menggambarkan suasana hati mereka. Berikut di antaranya, yang pertama, 1. Posisi Tidur Miring Ini adalah salah satu posisi paling nyaman yang biasa dilakukan kucing. Terasa aman dan damai, jadi tidak perlu melindungi organ vitalnya. Kucing itu kemungkinan akan tertidur lelap dan tidak memiliki kekhawatiran dalam pikirannya. Kucing yang tidur dalam posisi ini biasanya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pemiliknya dan tidak takut untuk menunjukkan kepercayaan mereka. 2. Posisi Melengkung Posisi tidur seperti ini mungkin terlihat sangat aman dan nyaman. Namun, sebenarnya kucing merasakan bahaya dan berusaha melindungi bagian tubuhnya yang rentan. Kucing ini tampak menyembunyikan perutnya dan menyapu ekornya ke sekeliling tubuhnya. Posisi tubuh ini juga memungkinkan kucing menjaga suhu tubuhnya lebih baik. Jadi, ini adalah pilihan yang baik saat cuaca dingin. 3. Posisi Meringkuk Jika kucingmu dalam posisi meringkuk, berarti dia cukup senang dengan lingkungannya dan menikmatinya semaksimal mungkin. Dengan meringkuk menunjukkan bahwa kucing tersebut merasa senang dan sangat bahagia. Posisi ini juga membantu menghemat energi yang harus dikeluarkan tubuh kucing untuk pemanasan atau pendinginan. 4. Posisi Perut Naik Daerah perut adalah salah satu bagian tubuh yang paling rentan dan terlindungi dari kucing manapun. Jadi, jika kucingmu tidur di sofa dengan perut di atas dan kaki mereka menyebar ke arah yang berbeda. Itu berarti bahwa kamu akhirnya mendapatkan kepercayaan mereka. Posisi tidur ini adalah yang paling umum di antara kucing dalam ruangan, karena kucing yang nongkrong di luar jarang memiliki perasaan kepercayaan yang kuat pada lingkungannya. 5. Tidur Dengan Mata Setengah Tertutup Kucing ingin siap bereaksi secara instan terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mereka harus melawan keinginan untuk tertidur dan menemukan posisi paling nyaman untuk bersantai, tapi tetap waspada. Jika kucing tidur dengan satu mata terbuka ketika yang lain benar-benar tertutup, itu artinya satu bagian dari otaknya sedang tidur sementara yang lain terjaga. 6. Posisi Menyembunyikan Wajah Terkadang kucing tidak suka diganggu dan posisi ini adalah pertanda jelas bahwa kamu sebaiknya tidak menyentuh mereka. Jika hewan peliharaanmu mencoba menutupi kepalanya dengan pakaian atau benda lain dan terlihat sangat kesal ketika kamu menyentuhnya, berarti kucingmu mungkin menginginkan kedamaian dan ketenangan. 7. Posisi Tidur Terduduk Kita tahu bahwa tidur dalam posisi duduk, hanya dilakukan dalam waktu yang singkat saja. Artinya kita hanya ingin sejenak meluangkan waktu untuk sekedar melepas lelah ketika dalam keadaan tidak memungkinkan untuk tidur dalam waktu lama. Kucing pun demikian, mereka biasanya hanya akan tidur dalam waktu yang singkat jika dalam posisi ini, artinya, kucing juga bisa memastikan bahwa ia dapat terbangun pada saat itu juga. 8. Tidur Di Dalam Kotak Boks Atau Kardus Kucing memang sangat suka dengan tempat seperti kotak boks atau kardus, karena mungkin mereka ingin mencari tempat yang nyaman sebagai tempat beristirahat, dan bagi para kucing di alam liar mungkin mereka mencari tempat aman sebagai perlindungan dari ancaman manusia atau kucing lainnya, yang menurutnya ancaman baginya. Bila kalian pernah menjumpai kucing liar yang seperti ini di luaran sana, sebaiknya jangan mencoba mengganggunya apalagi untuk memegangnya. Karena, bisa saja hal buruk akan menimpa kita, seperti terkena gigitan atau cakaran. Dan kalaupun kalian ingin sekedar memberinya makan, sebaiknya lakukan dengan perlahan-lahan. Karena biasanya kucing merasa terancam dan berubah agresif. Jadi, tetaplah berhati-hati para sahabat harian kucing. Berikut adalah beberapa posisi tidur kucing, yang dapat kita pahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dan yang mereka rasakan melalui berbagai posisi tidurnya. Teman-teman harian kucing, sampai disini pembahasan kita. Jangan lupa, mohon berkenan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.